Pendekar Bego Jilid 15. Padahal, sesungguhnya hal mana merupakan bagian dari kelicikan kakek tersebut, sebab di dalam kenyataan, mereka tak pernah berjumpa dengan musuh yang jumlahnya jauh melebihi mereka, jadi meskipun dalam perkataan mereka berbicara dengan manis, namun dalam kenyataan mereka tetap mengandalkan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Sayang otak Ong It Sin terlalu bebal, ia tidak berpikir sampai ke situ, maka ketika merasakan kalau perkataan dari kakek itu ada benarnya juga, ditambahlah di ia memang benci dengan orang-orang Tiong Lempei, maka serunya kemudian. Betul, betul, memang betul juga perkataanmu itu. Sambil berkata dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari arena. Tapi baru beberapa langkah saja ia berjalan, tiba-tiba terdengar olehnya Liok Lui sedang berseru sambil tertawa dingin. Sudah semenjak lama ku duga kalau kau bukan manusia baik-baik, sekarang terbukti sudah kebenaran dari. Perkataanku itu, ternyata kau memang sekomplotan dengan siluman-siluman dari Tiong Keng Jitsya. Begitu mendengar ucapan itu, kontan saja Ong It Sin menghentikan langkahnya dan berdiri melongo. Seandainya jago lain yang disebutkan, mungkin pemuda itu tidak tahu, tapi sebagai orang yang dibesarkan di wilayah Zucuan, ia sudah amat sering mendengar tentang kejahatan yang dilakukan oleh kaum perampok di sekitar sana. Karenanya, setelah mengetahui bahwa keempat belas orang itu bukan lain adalah siluman-siluman dari tujuh silat di sungai Tiong Keng, ia lantas berdiri tertegun. Kemudian sambil menuding ke arah kakek itu ia memutar sarung tangannya keras-keras. Keraak kuku-kuku tajam yang membawa sinar semu hijau itu pun segera bermunculan dari balik sarung tangan. Kakek itu menjadi keder, tanpa sadar ia mundur setengah langkah ke belakang dengan ketakutan. Ye-A-A, sekarang aku baru tahu kiranya kau adalah Tiong Bila Ye-A-U, siluman tua beralis panjang, dari G-O-Ukan B-H-Sia-Sruong Nitsin. Kemudian, kakek tua itu segera manggut-manggut. Betul, sungguh tajam pengelihatanmu, aku memang Tiong Bila Sian, dewa tua beralis panjang. Sebagai mana diketahui empat belas siluman dari tujuh selat atau Jitsia Capsi Ye-A-U adalah manusia busuk yang seringkali melakukan perbuatan terkutuk, karena itu julukan tersebut merupakan pemberian umat persilatan kepadanya, sebaliknya mereka sendiri menyebut diri sebagai Jitsia Capsi Sian, empat belas dewa dari tujuh selat. Ketika melihat musuhnya sudah mengaku, Ong Nitsin semakin tercekat perasaannya, ia memutar biji matanya dan segera menjumpai seorang laki-laki ceking bermata juling. Dengan hati yang bergetar lebih keras segera serunya, dan kau, kau adalah Tokgan Yau, siluman bermata tunggal, dari selat G-H-Sia. Lelaki bermata tunggal itu mengangguk. Ye-A-A, betul. Aku adalah dewa bermata tunggal. Satu per satu Ong Nitsin mengamati keempat belas orang itu, dari sekian banyak orang yang hadir ada empat lima orang yang memiliki ciri khas ternyata bisa disebutkan olehnya dengan jelas. Dengan demikian tak bisa disangsikan lagi, mereka sudah pasti adalah empat belas siluman dari tujuh selat. Betul Ong Nitsin orangnya bodoh, tapi ia masih bisa membedakan dengan jelas mana yang lurus dan mana yang susat. Tentu saja hal ini dikarenakan sikapnya yang polos dan tulus. Untuk sesaat lamanya ia menjadi tertegun dan tak tahu bagaimana harus dibuat. Sekalipun Tiong Lempi adalah suatu perguruan kaum lurus, dan seandainya dia ingin membantu kaum lurus membasmi yang sesat harus membantu pihak Tiong Lempi. Tapi Tiong Lempi adalah musuh besarnya, tak mungkin dia akan membantu mereka. Sebaliknya jika dia harus bersama dengan keempat belas siluman itu untuk menghadapi Tiong Lempi, dia pun merasa enggan untuk bersatu dengan kaum susat. Tak heran kalau pemuda itu menjadi termangu-mangu untuk sesaat lamanya. Tiong Biloyau sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman segera dapat merasakan kesulitan yang sedap dihadapi oleh Hong Nitsin itu. Terhadap Hong Nitsin pribadi, sesungguhnya mereka berempat belas tak pandang sebelah mata pun, Tiong Lempi yang begitu lihai pun berani mereka lawan, tentu saja dasar silat yang mereka miliki cukup tangguh. Akan tetapi pemilik sarung tangan yang dikenakan Hong Nitsin justru merupakan musuh yang menakutkan, mereka tak berani membuat kesalahan terhadap orang itu, maka dari itu mereka lebih senang jika Hong Nitsin jangan mencampuri urusan mereka. Karena itu, setelah berpikir sebentar Tiong Biloyau lantas berkata dengan lantang. Aku sudah mengetahui tentang maksud hati Anda, bukankah kau merasa bahwa jumlah kami sudah terlampau banyak maka kau tak ingin turun tangan lagi? Benar, benar sahutong Nitsin cepat-cepat. Tidak menanti pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Tiong Biloyau segera berseru cepat. Rekan-rekan, harap pada menyingkir semua. Sambil berteriak tiba-tiba tangannya memutar ke belakang. Kiranya sewaktu mengajak Hong Nitsin berbicara tadi, tangan kanannya disembunyikan terus di belakang punggungnya sehingga anak muda itu tak tahu senjata macam apakah yang ia pergunakan. Tapi sekarang, setelah tangannya digetarkan maka terasalah cahaya tajam berkilauan di angkasa, tahu-tahu ia. Sudah membawa sebuah benda panjang yang runcing dengan tiga ujung jarum pada ujungnya. Dengan menimbulkan suara amat tajam, tiba-tiba senjata tersebut menyambar lewat dari sisi tubuh Hong Nitsin dan langsung menusuk ke depan. Dengan tindakan dari Tiong Biloyau itu maka rekan-rekannya pun segera menggerakkan pula senjatanya untuk melancarkan serangan kembali. Dengan berkobarnya kembali pertarungan sengit itu, Hong Nitsin yang berada di tengah gelanggang terpaksa harus mengundurkan diri dari Arna bila tak ingin kena serangan musuh. Dengan termangu-mangu Hong Nitsin berdiri di samping Arna sambil memandang pesona jalannya pertarungan, sekarang ia baru menyadari kalau ilmu silat yang dimiliki keempat belas siluman dari tujuh selat itu betul-betul luar biasa sekali. Tapi kepandayan yang dimiliki ketiga orang jago dari Tiong Lempe tidak terhitung lemah juga, hawa pedang melapisi seluruh angkasa dan menciptakan suatu pertahanan yang sangat kuat, sekalipun demikian sulit juga buat mereka untuk melancarkan serangan balasan, betul untuk sementara waktu masih bisa bertahan, tapi lama-kelamaan mereka pasti akan menderita kekalahan total. Makin lama Hong Nitsin merasa gelagat semakin tak beres, ia merasa tidak seharusnya hanya berpeluk tangan belaka membiarkan 14 orang jago mengerubuti 3 orang musuh. Maka sekali lagi dia berteriak keras, tahan, tahan. Beberapa kali ia sudah berteriak-teriak, akan tetapi teriakannya kali ini sama sekali tidak manjur, sebab kedua belah pihak sama-sama tak mau menghentikan pertarungan. Dengan mendongkolong Nitsin segera berteriak kembali, tiang beloyah, aku suruh kau berhenti kenapa kalian masih bertarung terus. Waktu itu siluman tua beralis panjang dengan jurus-jurus mautnya khusus meneteri Helwe Sangjin seorang, karena Ong Nitsin menyebut langsung namanya, maka mau tak mau dia harus menjawab juga. Bukankah kau mengatakan punya dendam sakit hati dengan pihak Tiong Lampai serunya, kenapa bukannya masuk ke arna pertarungan, sebaliknya malahan suruh kami berhenti bertempur. Tiba-tiba satu akal bagus melihat dalam benaknya, dia lantas menjawab dengan lantang. Aku ingin membalas dendam sendiri, siapa suruh kalian membantu aku? Dengan kemampuankah seorang, mana mungkin bisa menandingi mereka bertiga? Aku adalah seorang jago kelas satu di dunia, siapa bilang tidak mampu seru Ong Nitsin gusar. Tiang Biloyau menjadi tertegun sendiri melongo sesudah mendengar perkataan itu baru pertama kali dia mendengar ada orang mengakui dirinya sebagai jago tangguh. Sesudah termenung sejenak, dia pun berpikir. Daripada selama pertarungan berlangsung, ia berteriak terus-menerus lebih baik suruh saja dia bertarung lebih duluan, bagaimanapun juga tiga orang dari Tiong Lampai. Itu susah menjadi mangsa dalam kepugan kami, cepat atau lambat toh mereka bakal terjatuh juga ke tangan kami. Karena berpendapat demikian, ia lantas bersuit nyaring, keempat belas rekannya serentak mengundurkan diri dari arna pertarungan. Tiang Biloyau yang berada di samping pemuda itu segera berkata, Bukankah kau hendak bertarung sendiri melawan musuh-musuh besarmu? Nah, silahkan kau turun tangan sekarang, agar kami pun bisa membuka mati lebar untuk menikmati kelihayanmu. Sekalipun Ong Itsin bodoh orangnya, tapi dia pun tahu juga akan kehebatan tiga jago dari Tiong Lampai tersebut, untuk menghadapi Liu Klui seorang saja. Ia sudah menderita kerugian, apalagi ditambah Ilewe Sangjin dan Ihwi dua orang. Tapi dalam keadaan demikian pun ia tak bisa mengundurkan diri lagi dari situ, karenanya sambil keraskan kepala ia melangkah maju ke depan seraya berseru. Baik aku akan segera maju ke depan. Setibanya di hadapan ketiga orang jago dari Tiong Lampai itu, Ong Itsin segera menjura, kemudian katanya, Aku dan kalian mempunyai ikatan dendam sakit hati sedalam lautan, hari ini aku sengaja hendak beradu jiwa dengan kalian, aku pikir aku pun tak usah mengutarakan kata-kata sungkan lagi bukan? Selesai berkata, telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan. Dengan senjata aneh yang dikenakannya sekarang, menurut kebiasaan ia semestinya melancarkan cengkeraman terhadap ketiga orang itu. Tapi pada hakikatnya tak tahu apa artinya mencengkeram ataupun mencakar, dia hanya tahu kalau hendak menyerang maka sebuah pukulan disodokan ke depan. Tiga orang jago dari Tiong Lampai itu saling berpandang sekejap, mereka tidak melancarkan serangan balasan, hanya pedangnya diputar ke muka dan kering tiga bilah pedang disilangkan di depan dada untuk menghalangi gerak maju dari Ong Itsin. Bila anak muda itu melanjutkan juga serangannya, niscaya lengan tersebut akan beradu dengan ujung pedang, maka buru-buru ia menarik kembali serangannya dengan kaget. Untung saja hawa murninya yang sudah disiapkan sempat ditarik kembali mentah-mentah. Ihwi maupun Ihlwe Sangjin pernah bertarung melawan Ong Itsin ketika masih berada di Bukit Tiong Lampan Tempo Hari, maka ketika dilihatnya pemuda tersebut bertambah lihai, lagi pula mengenakan sarung tangan yang mahasakti itu, dengan keheranan mereka berseru tertahan. Sobatong, apa hubunganmu dengan pemilik Sin Cianci, jari dewa, ini? Sin Cianci? Apakah Sin Cianci itu Ong Itsin balik bertanya dengan wajah tertegun? Dengan kening berkerut Ihlwe Sangjin menjawab, itu pemilik sarung tangan yang kau kenakan sekarang Ong Itsin segera tertawa terkekeh. Haaah, 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 rupanya dia yang kau maksudkan, katanya, dia adalah sahabatku, toakoku, saudara angkatku. Haruslah diketahui, orang yang menghadiahkan sarung tangan kepada Ong Itsin itu adalah seorang tokoh persilatan yang amat lihai sekali, sudah lama orang itu lenyap dari dunia persilatan. Seandainya Ong Itsin mengakuinya sebagai seorang Ciam Puei-nya, maka meskipun Sin Cianci berada di tangan pemuda bodoh itu, Ihlwe Sangjin akan tetap mempercayainya. Tapi sekarang Ong Itsin mengakui orang itu sebagai saudara angkatnya, betul si anak muda itu berbicara yang sesungguhnya, tapi bagi pendengaran orang lain, hal ini mustahil bisa terjadi. Sebab itulah bukan cuma Ihlwe Sangjin bertiga saja yang tidak percaya, bahkan 14 siluman dari 7 selat pun mulai berbisik-bisik dan bicarakan persoalan itu. Ihlwe Sangjin cukup menyadari akan ketololan musuhnya itu, maka sambil tertawa kembali ia berkata, Wah, kalau begitu kau adalah saudara kecilnya YAA, apa boleh buat? Usianya jauh lebih tua. Daripada aku, kalau tidak menjadi saudara ciliknya, memang kau suruh aku menjadi kakeknya. Dengan perkataannya itu, seakan-akan ia hendak mengatakan kepada semua orang bahwa ia terpaksa menerima sebagai saudara cilik orang lantaran kalah umur, padahal kalau bisa ia enggan di bawah orang lain. Mendengar itu, Ihlwe Sangjin lantas berkata lagi, Kalau toh kalian adalah saudara angkat kenapa tidak kau ketahui kalau saudaramu itu adalah Sin Sian Chi? Kalau dia tidak mengatakannya kepadaku, dari mana pula aku bisa tahu jawab pemuda itu tak sabar. Ihlwe Sangjin saling berpandangan sekejap dengan Liu Klui serta Ihwi, kemudian katanya, Di tanganmu terdapat Sin Sian Chi, aku pikir kau pasti mempunyai hubungan dengan pemilik Sin Sian Chi tersebut, tentu saja apa yang kau ucapkan kami percaya sepenuhnya nah kami pun tak ingin menyusahkan dirimu lebih jauh, sekarang kau boleh segera pergi dari sini. Tiani Loko Ai, si luman tua beralis panjang, yang mendengar perkataan itu segera mengerutkan dahinya, ia berpikir, bocah muda itu tak boleh sampai pergi dari sini, kalau tidak, rencanaku menonton dua hari mau berkelai pasti akan gagal total. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia berpikir lebih jauh, konon pemilik Sin Sian Chi itu ataknya suka menang. Sendiri, dan lagi sangat membelai orangnya bocah goblok itu memiliki Sin Sian Chi miliknya, itu berarti dia ada hubungan dengannya, kalau ku pancing agar ia bertarung melawan pihak Tiong Lampai maka kejadian ini pasti akan merugikan pihaknya. Berpikir sampai di sini, dia pun bersiap-siap untuk buka suara. Tapi sebelum niat dilaksanakan, tiba-tiba terdengar Ronget Sin telah berkata, Tidak bisa, aku tak bisa pergi dari sini, kecuali kalau kalian serahkan bajingan perempuan itu kepada ku, akan ku seret dia keluar perbatasan, lalu akanku semilih dirinya di tempat itu untuk membalas sakit hati ayahku, tentu saja sejak itu pula aku tak akan menyulitkan kalian lagi. Ih Lui E Sang Jin, Liu Klui serta Ih Hui yang mendengar perkataan itu segera merasa yaa menungkol yaa geli. Dengan cepat Ih Hui berseru. Hei, aku lihatka sedang bermimpi di siang hari bolong, bagus benar perkataanmu itu. Memangnya kenapa teriak Ronget Sin marah, dia kan telah membunuh ayahku. Memangnya sesudah berani berbuat tak berani bertanggung jawab? Sobat Ong, ayahmu bukan mati di tangan kami orang-orang tiong lempe kata I Lui E Sang Jin sambil menahan diri berusaha ketauilah dibalik peristiwa berdarah itu sesungguhnya masih terdapat banyak likalikunya yang rumit, lebih baik selidiki lagi duduknya perkara sebelum bertindak secara gegabah kalau begini terus caramu bekerja, sampai kapan dendam berdarah ayahmu baru bisa terbalas? Ong It Sin lebih marah lagi dibuatnya sambil menuding ke arah Lio Klui teriaknya. Bukankah sewaktu berada di Bukit Tiong Lem San Tempo dulu, ia telah mengaku sendiri? Memangnya pengakuan tersebut hanya pengakuan yang keluar seperti kentut? Kenapa kau mau saja membelai dirinya? Lio Klui yang berangasan jadi berang, ia tak sanggup menahan sabar lagi, maka belum habis Ong It Sin membacot, ia sudah berteriak keras-keras. Kau sendiri bau seperti kentut. Tanpa banyak berbicara lagi, pedangnya diayunkan ke depan menebas pergelangan tangan Ong It Sin. Menghadapi serangan itu, Ong It Sin sangat terperanjat, buru-buru ia menarik tangannya ke belakang sambil melompat mundur. Tapi gerakan pedang dari Lio Klui itu sungguh teramat cepat, sekalipun Ong It Sin sudah menarik tangannya dengan cepat, namun ujung pedang tersebut tahu-tahu sudah berada di atas kelima jari tangannya. Agaknya lengan anak muda itu segera akan kutung di ujung senjata perempuan itu. Untunglah di saat yang berbahaya, Ihlui E. Sang Jin bertindak cepat tiba-tiba pedangnya diayunkan ke depan untuk menangkis babatan pedang rekannya. Terang pedang Lio Klui tertangkis ke seamping. Ong It Sin berpekik aneh, menggunakan kesempatan itu mendadak ia melancarkan sebuah serangan ke depan. Buru-buru Lio Klui ayunkan tangannya untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, tapi ujung jari pemuda itu ternyata sempat menyambar ujung bajunya hingga terobek sebagian. Menyaksikan keadaan ini, Lio Klui menjadi sangat keusar teriaknya. Suheng apakah kau hendak mencelakai jiwaku? Ihlui E. Sang Jin mengayunkan pedangnya berulang kali mendesark mundur Ong It Sin dari situ. Tapi Ong It Sin bukan orang yang takut mati, semakin garang musuhnya menyerang, semakin dekat pula ia memberikan perlawanannya. Sayang Ihlui E. Sang Jin terlampau tangguh baginya, mengikuti sambaran pedangnya, selapis cahaya pedang yang disertai kekuatan hebat mendesak datang secara bergelombang, ini membuat anak muda itu musti mundur terus berulang kali. Lima kali Ilwe E. Sang Jin melancarkan bacokan, lima kali Ong It Sin mundur ke belakang, tiba-tiba pemuda itu merasa pandangan matanya jadi silau, tahu-tahu batok kepala bagian kanannya terasa dingin sekali. Menyusul kemudian Ilwe E. Sang Jin menarik kembali pedangnya dan berdiri serius. Coba rabalah kepalamu katanya. Ketika Ong It Sin meraba kepalanya, ternyata rambut bagian sebelah kanan telah terpapas oleh sambaran pedang Ilwe E. Sang Jin hingga botak sebagian. Kejut dan marah Ong It Sin menghadapi kejadian ini, kalau orang lain tentu akan mundur teratur, maka pemuda ini sebaliknya malah menerjang maju tanpa mempedulikan keadaan apapun. Kembalikan nyawa ayahku teriaknya. Ilwe E. Sang Jin segera memutar pedangnya dan menyodok ke depan dengan gagang pedangnya. Segulung tenaga yang sangat besar segera menumbuk tubuh Ong It Sin hingga mundur selangkah dengan tubuh sempoyongan menyusul kemudian pedang tersebut berkelebat lewat. Sekali lagi Ong It Sin merasa kepala bagian kirinya menjadi dingin, ketika kepalanya dirabai ternyata rambut di sebagian sana pun ikut terpapas juga hingga menjadi botak. Sesungguhnya kedua bacokan tersebut merupakan ilmu sakti milik Ilwe E. Sang Jin yang disebut Seng Siet Sian, mati hidup satu garis, kelihayannya luar biasa, jangankan Ong It Sin, sekalipun orang yang berilmu lebih hebat pun belum tentu sanggup untuk menghadapinya. Ong It Sin segera mundur selangkah ke belakang, kali ini tanpa disuruh Ilwe E. Sang Jin ia memeriksa rambut sendiri, begitu mengetahui apa yang telah terjadi, ia mengeluh. Untuk sesaat lamanya si anak muda itu hanya berdiri termangu di tempat semula tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan, mukanya yang jelek pun berubah menjadi merah darah hingga tampak seperti babi panggang. Ilwe E. Sang Jin kembali menggetarkan pedangnya hingga menimbulkan suara dengungan nyaring, sedangkan Ilwe E. yang berada di sampingnya segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau rambutnya yang digunduli, tak lama lagi pasti akan tumbuh kembali, sebaliknya kalau batok kepala yang terpapas, niscaya sukar untuk muncul lagi, kenapa kau belum juga angkat kaki dari sini? Paras muka Ong Nitsin berubah menjadi pucat kemerah-merahan, untuk sesaat dia cuma berdiri kaku tak berkutik di tempat semula. Kenapa tidak segeranya dari sini bentak liok lui pula dengan suara menggeledek. Di antara kebasan ujung bajunya, hawa sakti Tian Gichinghi segera dipancarkan keluar. Ketika termakan oleh pukulan tersebut, tak bisa dikendalikan lagi Ong Nitsin mundur ke belakang dengan sempoyongan. Tiba-tiba tiang bila Ye Au berpekek nyaring lalu serunya, sobat kenapa kau tidak cepat-cepat pergi mencari saudara angkatmu untuk melampiaskan rasa mangkelmu. Itu? Seriaya berkata dia mengulapkan tangannya, empat belas orang rekan-rekannya serentak maju bersama melancarkan serangan. Sambil merabah rambutnya yang botak dan wajah uring-uringan, Ong Nitsin berjalan meninggalkan arena dengan kepala tertunduk. Kurang lebih setengah li kemudian tiba-tiba terdengar bunyi air dari arah depan sana, ternyata ia telah tiba di tepi sebuah selokan. Memandang kepala sendiri yang botak di atas permukaan air, Ong Nitsin tertawa getir, ia betul-betul merasa sedih sekali. Di tengah suasana yang diliputi kemurungan dan kemas gulan mendadak dari seberang selokan sana kedengaran seseorang berteriak keras. Hei, rupanya kau sudah bosan hidup sebagai seorang awam, maka sekarang ingin menjadi pendeta? Ong Nitsin segera mendongakan kepalanya, ternyata orang itu bukan lain adalah manusia aneh yang telah menghadiahkan sarung tangan kepadanya itu. Bukan menyalahkan diri sendiri yang tak berkemampuan, semua rasa sesalnya segera dilampiaskan kepada orang itu segera teriaknya. HMM, apalagi yang mustiku katakan, semuanya ini adalah gara-gara sarung tangan pemberianmu itu. Manusia aneh tersebut segera teratawa cekikikan. Ah ah ah, jangan begitu saudara jeleku, mengapa kau berkata demikian serunya? Coba lihat demikian Ong Nitsin berteriak sambil memperlihatkan sepasang tangannya, sarung tanganmu ini bukan saja tak bermanfaat, malah sebaliknya rambutku kena digunduli oleh pedang Ihluwe Sangjin, kalau tidak percaya, lihat sendiri kepalaku ini. Manusia aneh itu segera mendengus dingin. HMM, kiranya Ihluwe Sangjin, apakah ia tidak sudi memberi muka kepadamu? Kau adalah adik angkatku, apakah kau sudah mengatakannya kepada mereka? Kalau belum, kau sendirilah yang salah. Siapa bilang belum teriak Ong Nitsin keras-keras. Dengan sekali lompatan, manusia aneh itu segera menyeberangi selokan, kemudian serunya. Mari, mari. Akan kuajarkan sebuah jurus serangan untukmu, kemudian pergi carilah dia lagi, begitu ketemu muka, tanggung pedangnya bisa kau rampas. Mendengar perkataan itu, Ong Nitsin menjadi sangat gembira, serunya dengan wajah berseri. Kenapa kau tidak memberi pelajaran beberapa jurus lebih banyak? Akanku gunduli pula batok kepalanya. Bukannya hal ini tak mungkin bisa terjadi, tapi sulit. Aku rasa lebih baik kau rampas dulu senjatanya. Nah, perhatikan baik-baik, akanku terangkan kunci rahasia dari jurus ini. Setelah menarik napas panjang, manusia aneh itu mulai memberi keterangan. Jurus ini bernama Leong Seng Kiyuchu, naga melahirkan sembilan anak, dalam satu jurus semuanya terdapat. Sembilan perubahan, begitu serangan dilancarkan maka kemanapun musuh akan berkelit, senjatanya pasti akan kena dirampas dari antara kesembilan perubahan itu, jika ia berkelit ke kiri maka kau mesti begini, jika dia ke kanan kau mesti begitu, bila ia melompat ke atas, bila melompat ke bawah, bila mundur ke belakang, bila maju ke depan. Sambil memberi keterangan dengan gerakan yang amat pelan, manusia aneh itu memberikan contohnya di hadapan Ong Nitsin. Pada mulanya Ong Nitsin masih memperhatikan dengan seksama, tapi lama-kelamaan ia merasakan matanya mulai berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling. Setelah melakukan kesembilan gerakan itu manusia aneh tersebut baru menghentkan permainannya, lalu bertanya. Kau sudah melihat dengan jelas? Ong Nitsin hanya melototkan sepasang matanya bulat-bulat, untuk sesaat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Oh oh, rupanya kau belum jelas? Baiklah, akan ku ulangi sekali lagi, kata manusia aneh itu. Ketika dia mengulangi kembali permainan tersebut, Ong Nitsin merasakan matanya semakin berkunang-kunang. Lima kali sudah manusia aneh itu mengulangi gerakan yang sama, tapi jangankan keseluruhannya, satu gerakan pun Ong Nitsin tak berhasil mengingatnya secara baik. Tapi manusia aneh itu belum putus asa, hiburnya dengan cepat. Jurus serangan ini memang amat sukar untuk dipelajari, kau tak boleh cepat putus asa, pelajarilah dengan seksama. Akan tetapi, ketika manusia aneh itu sudah mengulangi untuk ke-20 kalinya sementara Ong Nitsin masih melotot belaka dengan wajah kebingungan, manusia aneh itu baru menghela nafas panjang. A-A-A-I. Saudara bodoh, belum pernah aku menjumpai manusia setelah kau, tampaknya kau tak akan berhasil mempelajari jurus serangan ini. Bahkan Ong Nitsin sendiri pun merasa kurang enak hati, dengan tersipu-sipu ia tertawa, kemudian ujarnya. Sebetulnya jurus serangan itu memang terlampau sukar untuk dipelajarinya, apakah kau punya jurus serangan lain yang lebih gampang? Manusia aneh itu gelengkan kepalanya berulang kali. Musuh yang kau hadapi adalah Ilwe Sangjin mana? Ada jurus sederhana yang bisa digunakan? Susah, susah, hal ini susah sekali. Setelah berpikir sejenak tiba-tiba ia berseru. A-A-A-A, ada. Begini saja, begitu berjumpa dengan Ilwe Sangjin, kau lantas berkata begini, jangan bertarung lain. Ingat bukan kata-kata tersebut? Tentu saja ingat. Nah waktu itu dia pasti bilang jangan, jangan bertarung lagi, tapi kau tak usah menggubris perkataannya, begitu selesai berbicara segera cengkeramlah pedangnya dengan kelima jari tanganmu, jari-jari tanganmu dilindungi sarung tangan, pedangnya tak akan melukaimu, maka begitu berhasil mencengkeram pedangnya kau lantas berjumpalitan ke belakang. Kenapa musti berjumpalitan? Tanya Ong Nitsin dengan matlah, terbelalak lebar. Meminjam tenaga dengan kau berjumpalitan ini, maka jika ia kurang berhati-hati, pedangnya pasti kau akan rampas. Sebaliknya bila kau gagal merampas pedangnya, maka musti cepat-cepat lepas tangan dan berjumpalitan ke belakang untuk melarikan diri. Hal ini mana boleh ku lakukan bukan saja aku hendak merampas pedangnya lagi pula hendak membunuhnya untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahku. Kalau cuma mengajarkan kera berjumpalitan belaka, mana mungkin, mana mungkin aku bisa membalaskan dendam bagi kematian ayahku. Manusia aneh itu segera tertawa getir. Saudara bodoh, bukannya aku menghilangkan harapanmu, aku rasa kesempatan bagimu untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahmu sudah tiada lagi, kuancurkan kepadamu lebih baik buang saja pikiran itu jauh-jauh dan tak perlu direnungkan kembali. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja Ong It Sin merasa amat sedih sekali, hingga tak bisa dihindari lagi menangislah dia terseduh-seduh. Makin menangis suara tangisannya semakin menyedihkan hati, malahan dia mulai berkauk-kauk sambil menjerit-jerit, walaupun berulang kali si manusia aneh itu menyuruhnya jangan menangis tapi ia tak ambil peduli. Akhirnya karena kesal, manusia aneh itu membentak sekeras-kerasnya, karena saking kagetnya pemuda itu sampai melompat bangun, maka dia pun berhenti menangis. Goblok manusia yang tak ada gunanya kontan manusia aneh itu mencaci maki kalang kabut. Kalau aku tak berguna, maka kau adalah kakak angkatnya manusia tak berguna, apa baiknya buatmu bantah Ong It Sin sambil menahan sesembuhkannya. Ya ampun anggap saja 18 turunanku lagi sial, lantaran bangga bisa ketemu denganmu, tak taunya sudah mengikat tali persaudaraan dengan seorang adik angkat yang ajaib seperti kau. Seandainya manusia aneh itu hanya memakinya sebagai goblok, tak berguna sekalipun Ong It Sin enggan disebut demikian, mungkin ia tidak seberapa marah, akan tetapi setelah mendengar perkataan yang terakhir itu ia benar-benar menjadi sedih dan marah. Dengan suara keras segera teriaknya, Kau, kau tak mau mengakui aku sebagai adik angkatmu lagi baik, baik aku pun tak sudi mengenakan sarung tanganmu ini lagi. Sambil menarik muka dia ingin melepaskan sarung tangan mustika itu dengan paksa. Sudah-sudahlah, buat apa musti angot seperti kerbau dungu hibur manusia aneh itu kemudian, kalau kau berani ribut-ribut lagi, ku hajar dirimu nanti. Makin diperlakukan secara begini, Ong It Sin merasa semakin sedih, sehingga ia kembali menangis terseduh-seduh. Cukup, cukup. Jangan menangis lagi teriak manusia aneh itu cepat-cepat. Jangan ribut, hayo kita bersama-sama mengetahui jagoan dari tiong lempe itu. Setelah mendengar janji itu, Ong It Sin baru menghentikan isak tangisnya dan segera tertawa. Si anak muda itu betul-betul merasa sangat gembira, walaupun air matanya masih membasai matu dan pipi ia sempat juga tertawa lebar. Hayo kita berangkat sekarang saja, ajaknya. Oh, tidak jauh, tidak terlalu jauh, cuma jelas sebentar saja kita akan sampai di situ. Baiklah, aku akan berangkat bersamamu ke situ, tapi ada satu hal mustiku bicarakan lebih dulu. Aku tidak percaya kalau ayahmu mati di tangan orang-orang tiang lempe. Maka setelah berada di hadapan ketiga orang jagoan tiang lempe nanti, segala sesuatunya harus menuruti perkataanku. Aku melarang untuk mencari gara-gara lagi, mengerti? Tapi mana mungkin aku bisa mencari gara-gara bantahong It Sin sambil merabah kepalanya yang botak dan tertawa getir. Baik kalau begitu mari kita berangkat. Maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Gerakan tubuh yang dimiliki manusia aneh itu sungguh henteng dan gesit, sekalipun ia maju ke depan dengan selangkah demi selangkah, ternyata kecepatannya luar biasa sekali, sehingga walaupun Ong It Sin mempunyai tenaga dalam yang cukup sempurna saat ini toh dibikin ketinggalan juga hingga napasnya tersengkal-sengkal. Dengan kecepatan mereka, tak lama kemudian terdengarlah suara pertarungan seru yang sedang berlangsung di depan sana, manusia aneh itu segera mempercepat gerakan tubuhnya untuk menerjang ke depan. Sebetulnya Ong It Sin sudah kepayahan dan harus mengejar dengan susah payah, bahkan nyaris ketinggalan jauh. Maka dengan dipercepatnya gerak lari manusia aneh itu sekarang, ia menjadi ketinggalan sendirian di belakang, makin lama jaraknya makin jauh dan akhirnya bayangan orang itu tidak nampak lagi. Sesaat kemudian, suara pertarungan yang sedang berlangsung di depan sana pun ikut terhenti, kini suasana menjadi hening dan sepi. Ong It Sin tak tahu apa yang telah terjadi di depan sana, buru-buru ia mempercepat pula larinya menyusul ke depan. Tak sampai setengah li kemudian, ia sudah dapat menyaksikan keadaan di depan situ. Empat belas orang siluman dari tujuh selat masih berada di situ, dua orang di antaranya tampak terluka, sedangkan tiga jago lihai dari tiong lempi dengan punggung menempel punggung berdiri di tengah harna, pedang mereka masih terhunus, tapi wajahnya tampak sangat mengenaskan. Waktu itu meskipun Ihwi dan Lioklui tidak terluka, pakaian yang mereka kenakan tampak koyak-koyak hingga membuat keadaan mereka semakin mengenaskan. Hal ini membuktikan bahwa pertarungan yang barusan berlangsung sungguh amat seru sekali, hal mana membuat dua orang di antara empat belas siluman dari tujuh selat menderita luka-luka sedangkan tiga jago dari tiong lempi pun kepayahan. Waktu itu, manusia aneh tadi sedang berdiri di hadapan tiga orang jago dari tiong lempi, sedangkan keempat belas siluman dari tujuh selat telah mundur sejauh dua kaki dari situ, sorot metu semua orang sama-sama tertuju pada manusia aneh tersebut dan wajah mereka pun diliputi rasa kaget dan seram. Dengan sikap yang santai, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun manusia aneh itu berdiri manggut-manggut di tengah harna lalu bergumam seorang diri. Bagus-bagus, setelah ketemu aku lantas tak jadi bertarung, itu tandanya kalau kalian masih memberi muka kepada aku. Nah, kalian belasan manusia siluman boleh segerainya dari sini. Empat belas siluman dari tujuh selat adalah jago-jago lihai yang berilmu tinggi, gabungan mereka boleh dibilang merupakan satu kelompok kekuatan yang disegani orang, bahkan dalam kalangan dunia sesat terhitung momo yang disegani orang. Akan tetapi di hadapan manusia aneh tersebut, ternyata mereka berempat belas menjadi seakan-akan sama sekali tak ada harganya, malahan oleh manusia aneh itu mereka disuruh segerainya dari situ. Begitu mendengar seruan tersebut, Ong It-Sin segera menduga bahwa keadaan bakal runyam, dia cepat pasang gaya dan siap-siap menghadapi musuh pertarungan. Tapi kenyataannya, keempat belas siluman dari tujuh selat itu tak banyak bertingkah, bukan saja mereka tidak menunjukkan siapa melawan, bahkan sambil bersama-sama memberi hormat kepada manusia aneh itu katanya. Bila saudara memang menghendaki demikian, kami semua tak akan berani membangkang. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera menarik diri dan mengundurkan diri sejauh belasan kaki dari tempat semula. Sesudah empat belas siluman itu mundur si manusia aneh tersebut baru memutar badannya sambil menuding ke arah Ong It-Sin kemudian katanya kembali. Saudara bertiga, apakah ayah bocah ini telah tewas di tangan kalian semua? Hoa Hoa Sian Chulio Klui paling berangasan jadi orang, apalagi ayah Ong It-Sin memang mempunyai hubungan yang rumit dengannya, maka begitu mendengar pertanyaan tersebut, walaupun sadar bahwa musuhnya lihai, ia toh berteriak juga dengan kasar. Apa urusannya hal ini dengan Anda? Manusia aneh tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haa Ah, haa Ah, haa Ah, haa Ah, sebenarnya aku paling Enggan untuk mencampuri urusan orang lain tapi apa mau dikata dia adalah saudara angkatku, maka kematian dari ayahnya berarti pula urusan pribadiku, coba katakan haruskah aku ikut mengurusinya? Sehabis mendengar perkataan itu, baik Ilwe E-Sang Jin maupun Liok Lui dan Ih Hui sama-sama tertegun dibuatnya. Sesungguhnya ketika Ong It-Sin munculkan diri dengan mengenakan sarung tangan aneh tadi mereka sudah mengetahui akan asal-usul benda itu maka mereka pun segera menanyakan hubungan antara Seng Pemuda dengan pemilik sarung tangan. Ketika Ong It-Sin mengakui dirinya sebagai saudara angkat dari pemilik sarung tangan tersebut, tentu saja ketiga orang jago dari Tiong Lampai ini tak percaya. Maka dikala manusia aneh tadi munculkan diri baik ketiga orang jago dari Tiong Lampai, maupun empat belas. Siluman dari tujuh selat segera mengenalinya kembali sebagai jago tangguh yang paling disegani orang dalam dunia persilatan dewasa ini. Sebab itu pula tanpa membantah, empat belas siluman dari tujuh selat itu segera mengundurkan diri dengan teratur dari sana. Dan kini, dari mulut si manusia aneh itu sendiri mereka mendengar Ong It-Sin sudah saudara angkatnya, walaupun masih tercengang, toh mau tak mau mereka harus mempercayainya juga. Padahal kalau berbicara dari kepandayan silat serta kedudukan si manusia aneh itu dalam dunia persilatan, Ong It-Sin lebih cocok menjadi cucu muridnya, daripada menjadi saudara angkatnya. Karenanya buru-buru Ilwe Sang Jin menyikut tubuh Liu Kluwi dan memberi tanda kepadanya agar jangan bersuara. Sesungguhnya Liu Kluwi sudah tak kuasa menahan diri, dengan wataknya yang berangasan ia sudah bersiap-siap untuk mengumbar nafsunya, tapi setelah diberi tanda oleh kakak seperguruannya, terpaksa ia pun membatalkan niatnya itu. Ilwe Sang Jin segera maju ke muka, setelah tertawa tergelak ia pun berkata, peristiwa ini sungguh merupakan suatu berita aneh dalam dunia persilatan dengan kehebatan ilmu silatmu dan nama besarmu dalam dunia persilatan, ternyata bersedia mengangkat saudara dengan seorang pemuda tolol seperti dia itu. Manusia aneh itu segera melototkan sepasang matanya, dengan wajah tak senang ia berseru. Memangnya kenapa tak boleh orang menyebut saudara karena dia memiliki watak yang sama apalagi kalau orangnya jujur dan tulus, tak suka bicara bohong, kenapa aku tak boleh bersaudara dengan manusia seperti ini? A-a-a-i. Sesungguhnya saudaraku ini adalah manusia yang paling jujur di dunia ini. Oleh perkataan manusia aneh tersebut, Ong It-Sin menjadi tersipu-sipu dibuatnya, selama hidup boleh dibilang belum pernah ada orang yang memuji dirinya seperti ini. Karena dengan wajah memerah teriaknya. To'ako, jangan memuji-muji kebaikan orang sendiri, ntar ditertawakan orang. Kalau baik ya-a-baik, siapa yang akan menertawakan teriak manusia aneh itu lagi dengan mati melotot. Karena malu itu Ong It-Sin pun tidak banyak bicara. Sekarang I-Hluwe E-Sang Jin bertiga baru percaya penuh bahwa tua dan muda dua orang ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang langka dalam dunia persilatan. I-Hluwe E-Sang Jin mendehem pelan, setelah itu katanya. Tentang kematian ayah sahabat Tong, Kim Tu Butek. Golok emas teranpa tandingan, Ong Teng Tian di luar. Perbatasan, sesungguhnya persoalan ini mempunyai liku-likunya yang banyak sekali. Belum lagi I-Hluwe E-Sang Jin menyelesaikan kata-katanya, Ong It-Sin telah berteriak keras. To'ako jangan mau tertipu, apa itu liku-liku yang banyak? Mereka sedang bohong. Perempuan bajingan itu sudah mengaku kepadaku di alah pembunuh ayahku. Nah, nah, kau lagi-lagi ribut melulu tegur manusia aneh itu sambil berpaling, bukankah sewaktu hendak kemari tadi sudah ku peringatkan kepadamu, memangnya begitu cepat sudah kau lupakan segala sesuatunya? Tentu saja aku tidak lupa, cuma, cuma ketika ada di Bukit Tiong Lemsan dulu, perempuan bajingan itu memang telah mengaku kepadaku bahwa ayahku mati di tangannya, masa masih ada liku-likunya lagi? Aku tidak percaya. Hei, kau ini perempuan bajingan melulu, hayo panggil dia sebagai hoa-hoa siang culo ciampuwa. Merah padam selembar wajah Hong It-Sin karena jengah, untuk sesaat dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Walaupun di mulut dia tak berbicara apa-apa tapi dalam perut dia mencaci maki perempuan bajingan itu tiada hentinya, ini dapat diketahui semua orang dari mimik wajahnya. Manusia aneh itu pelan-pelan memutar badannya, kemudian berseru. Hoa Shuan Chu. Sekalipun hanya menyebut namanya saja tanpa dilanjutkan dengan kata-kata lain, namun semua orang tahu bahwa ia sedang bertanya kepada Liu Klui sekitar apa yang dituduhkan Hong It-Sin. Pucat pias selembar wajah Liu Klui, baru saja dia hendak berbicara ilwe sangjin telah berkata duluan. Ketika Sobatong menyatroni bukit Tiong Lemsan tempoh hari, Liu Ksumo Ai menjadi naik pitang setelah. Mengetahui dia adalah anaknya Ong Teng Tian, maka di dalam gusarnya itu ia telah berkata demikian, walaupun begitu tapi. Jangan bicara lagi tukas manusia aneh itu sebelum ilwe sangjin melanjutkan kata-kata, membunuh orang adalah masalah besar, apa sangkut pautnya dengan gusar atau tidak? Sekarang jawab saja sejujurnya apakah Ong Teng Tian betul-betul mati di tangannya. Ihluwe sangjin segera tertawa getir. Liu Ksumo Ai membenci Ong Teng Tian bencinya sampai merasuk tulang, tapi dia pun mencintai Ong Teng Tian, cintanya sampai merasuk tulang, setiap hari setiap waktu dia ingin membunuh Ong Teng Tian akan tetapi setelah berjumpa dengan Ong Teng Tian. Mendadak Hoa Hoa Sian culok Lui berteriak keras dengan suara yang melengking. Tutup mulut. Siapapun tak boleh berbicara lagi, siapapun tak boleh melanjutkan pembicaraan lagi. Jeritannya itu tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, seakan-akan sebilah pisau tajam yang menembusi perut orang. Karena jeritan tersebut, mau tak mau Ihluwe sangjin harus menghentikan kembali ceritanya. Semua orang mulai termenung, semua orang membungkam, untuk sesaat suasana menjadi hening sekali. Lebih-lebih Hong It Sin sendiri, setelah mendengar perkataan dari Ihluwe sangjin itu, ia semakin tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, pemuda itu hanya bisa memandang ke arah tiga jago lihai dari Tiong Lempi itu termangu-mangu. Lama-lama sekali, Ihluwe sangjin baru berkata lagi. Setiap umat persilatan di dunia mengetahui akan peristiwa ini, apalagi saudara pun melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mengapa tidakkah selidiki sendiri masalah ini dan membuktikan kebenarannya? Dengan wajah serius manusia aneh itu manggut-manggut. Ya, itulah sebabnya ketika saudara Bego menceritakan hal ini kepadaku, aku lantas mengatakan bahwa mungkin dia salah, karena menurut apa yang diketahui Tiong Lempi mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Ong Tai Hiap dari luar perbatasan, mana mungkin persahabatan itu bisa diakhiri dengan permusuhan? Aku rasa dalam hal ini saudara bodoh pun tidak mengerti. Sampai di sini, Ong It Sin merasa pikirannya bertambah kalut dan kacau balau tak karuhan. Hingga kini kau baru tahu kalau Hoa Hoa Sian Culiok Lui, salah seorang dari empat jago lihai Tiong Lempi ternyata adalah kekasih ayahnya di masa lalu. Sekalipun demikian, pemuda itu masih merasa yakin kalau ayahnya telah tewas di tangan Lio Lui. Maka dengan suara keras dia berteriak. Tapi aku toh tidak mengarang cerita sendiri kalau dia yang mengaku sendiri kepadaku bahwa dialah pembunuh ayahku. Paras muka Lio Lui berubah makin memucat sekujur tubuhnya gemetar keras, bahkan suaranya pun kedengaran aneh sekali. Kalau aku memang berkata demikian, lantas mau apa kau? Dia memang mati di tanganku. Sumo ai, kau jangan sembelarangan berbicara lagi biarlah aku yang memberi keterangan seru Ilwe Sang Jin dengan suara dalam. Setelah menarik napas panjang, pelan-pelan dia pun mulai bercerita. Sewaktu Ong Tai Hiap dikerubuti musuh tangguh di luar perbatasan tempo dulu, sebelum peristiwa ini terjadi beritanya sudah bocor lebih dulu dan diketahui setiap umat persilatan, akan tetapi berhubung musuh-musuh Ong Tai Hiap sangat lihai, maka sembilan bulan sebelum terjadinya peristiwa ini semua perguruan telah mendapat peringatan agar jangan mencampuri pertikaian mereka dengan Ong Tai Hiap, bahkan sebelum pergi orang itu sempat mendemonstrasikan kepandainya yang luar biasa, itulah sebabnya meskipun Ong Tai Hiap mempunyai banyak teman yang lihai dan mengetahui tempat terjadinya pertarungan itu. Bahkan mengetahui juga kalau Ong Tai Hiap pasti tak akan tahan menghadapi kerubutan orang banyak, namun tak seorang pun mau memberi bantuannya. Ketika berbicara sampai di sini, Ong It Sin sudah tak kuasa menahan diri lagi dia langsung mencaci maki kalang kabut. Betul-betul berdebah semua tak tahu malu. Munafik. Ia tahu, orang yang dimakinya sekarang termasuk juga ayahnya sendiri, sahabat-sahabat karip ayahnya semasa masih hidup dulu dan orang-orang lainnya yang ternama di dunia, tapi ia tak tahan mengendalikan hawa amarahnya maka meluncurlah kata-kata makian tersebut tanpa bisa dicegah lagi. Dalam pandangannya, persahabatan bukan dibutuhkan dikala sedang senang dan gembira, persahabatan yang sejati. Justru harus diperlihatkan dikala mereka sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Tapi ayahnya harus menghadapi mara bahaya seorang diri dikala ia sedang menghadapi kesulitan, padahal dikala jayanya, tak terhitung jumlah sahabat yang dipunyainya, tak heran kalau Ong It Sin memaki mereka sebagai manusia-manusia rendah yang tak tahu malu dan munafik. Ihluwe Sang Jin menarik napas panjang, lalu berkata, Betul, makian dari sahabat Ong memang tepat sekali, sahabat-sahabat Ong Tai Hiyap yang mempunyai hubungan akrab dengannya di masa-masa jaya dulu memang sekawanan manusia yang tak tahu malu, ternyata mereka telah menyembunyikan diri dan cuci tangan bersih-bersih di saat sahabatnya menghadapi mara bahaya. Tapi ada satu orang yang justru tidak bersikap demikian, Ketika mengetahui akan peristiwa ini, ia segera berangkat keluar perbatasan dengan melakukan perjalanan siang malam, tanpa mempedulikan keselamatan sendiri ia bersiap-siap membantu Ong Tai Hiyap untuk menghadapi musuh-musuh tangguhnya. Mendengar sampai di situ, Ong It Sin segera berteriak kembali. Bagus sekali, siapakah orang ini? Cepat beritahu kepadaku, peduli di ujung langit pun ia berada, Aku akan segera menjumpainya dan menyembah tiga kali di hadapannya. Ihl Wee Sang Jin tertawa ewa. Orang itu tidak berada di ujung langit atau di dasar samudera, ia justru berada di hadapanmu sekarang. Ong It Sin bukan seorang pemuda yang cerdas, otaknya tidak dapat mengolah arti dari ucapan tersebut, untuk sesaat lamanya ia malah berdiri tertegun sambil memandang Ihl Wee Sang Jin tanpa berkedip. Orang itu bukan lain justru adalah Liok Sumo Aiku ini kata Ihl Wee Sang Jin sepatah demi sepatah kata. Hampir melompat Ong It Sin karena kagetnya, sambil menuding ke arah Liok Lui serunya. Kau, kau maksudkan perempuan bajingan ini? Perlu diketahui semenjak menyatroni ke bukit Tiong Lemsan kemudian berulang kali bentrok dengan Liok Lui, si anak muda ini sudah mempunyai kesan yang amat jelek terhadap perempuan itu kalau tak bisa disebut membencinya. Tapi dia pun seorang pemuda yang jujur dan berjiwa terbuka. Maka jika dia diharuskan segera mengubah kesannya terhadap seseorang, hal ini tidak gampang ia lakukan. Sebab itulah sewaktu Ihl Wee Sang Jin menunjukkan bahwa orang yang menyusul ayahnya keluar perbatasan untuk bersama-sama menghadapi musuh yang tangguh ternyata adalah Liok Lui yang dibencinya, ia malah menjadi melongo. Untuk sesaat lamanya ia tak tahu mesti berbicara apa, sambil menuding ke arah Liok Lui ia termangu dan berdiri dengan wajah tersipu-sipu. Ihwi yang berada di sampingnya segera menyindir dengan suara yang amat dingin. Bukankah barusan kau bilang, walaupun orang itu berada di ujung langit atau dasar lautan, kau akan menjumpainya untuk menyembah tiga kali kepadanya. Sekarang orang itu ada tepat di depan matamu, kenapa tidak segera kau sembah dirinya? Merah padam selembar wajah Hong It Sin karena jengah. Dia, dia, siapa tahu kalau dia menyusul keluar perbatasan untuk membunuh ayahku. Padahal dia pun tahu kalau hal ini tak mungkin terjadi, sebab itulah dia mengucapkan kata-kata tersebut dengan terbata-bata. Dengan suara dalam ilwe sang jin berkata lagi, sahabat Hong, pada waktu itu semua ayiku berangkat ke luar perbatasan dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Dengan tuduhan yang kau lontarkan sekarang, bukankah hal ini sama halnya dengan kau menilai orang dengan jalan pikiran seorang licik? Merah padam selembar wajah Hong It Sin karena jengah, untuk sesaat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Liok Lui hanya berdiri kaku sambil memandang ke tempat kejauhan, lama, lama, sekali ia baru menghela nafas panjang dengan sedihnya, lalu menundukkan kepalanya rendah-rendah. Terdengar ilwe sang jin berkata lebih lanjut. Ketika Liok Sumo Ai berangkat keluar perbatasan, ia sama sekali tidak menyampaikan rencananya itu kepada kami, menunggu kami mengetahui kalau dia sudah tak ada di Bukit Tiong Lemsan lagi, kami pun tak tahu dia telah kemana. Sampai akhirnya ketika ada orang yang mengabarkan kepada kami kalau berjumpa dengan Liok Lui di jalan raya menuju ke utara, kami baru teringat akan hubungan istimewanya dengan Ong Tai Hiap, itu berarti ia telah berangkat untuk memberi pertolongan. Maka tanpa pikir panjang kami pun berangkat ke utara untuk menyusulnya, tapi baru tiba di sekitar kota Tiangsia. Sudah ku dengar akan berita kematian Ong Tai Hiap. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut, tampak jelas betapa sedihnya Ih Lui E Sang Jin, jangankan dia, bahkan orang lain yang ikut mendengarkan kisah ini pun ikut merasakan suatu beban berat yang seraya menindih di atas dada. Ong It Sin tak dapat mengendalikan lagi rasa sedihnya, air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Setelah berhenti sebentar, Ih Lui E Sang Jin melanjutkan kembali kata-katanya. Keesokan harinya kami berhasil menemukan Liyok Sumo Ai pulang dari perbatasan, wajahnya layu dan diliputi kesedihan, ketika kami bertanya kepadanya siapakah musuh Ong Tai Hiap? Apakah dia bersama-sama Ong Tai Hiap melakukan perlawanan? Liyok Sumo Ai tidak berkata apa-apa, dia hanya berbisik terus-menerus, Ia sudah mati, ia sudah mati. Ketika bercerita sampai di sini, paras mukanya telah berubah menjadi pucat pias seperti mayat. Liyok Lui yang selama ini tak bersuara, tiba-tiba ikut pula bergumam dengan lirih. Yee, aa, dia telah mati, dia, dia telah mati. Suara Liyok Lui yang kosong dan hampa itu sungguh mendirikan bulu roma bagi siapapun yang mendengar, tanpa terasa semua orang bergidik dan bersin beberapa kali, sinar mati mereka pun bersama-sama dialihkan ke bawah perempuan tersebut. Tapi Liyok Lui hanya mengecapkan kata-kata itu belaka, kemudian ia membungkam kembali dan berdiri kaku seperti patung. Ih Lui E Sang Jin memandang sekejap ke arahnya lalu dengan gelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Ketika kewajukan pelbagai pertanyaan sekitar peristiwa di luar perbatasan, sepatah kata pun ia tak menjawab, bahkan sampai sekarang pun ia tak pernah bercerita kepada kami, sebab itu apa yang dialaminya selama berada di luar perbatasan tak diketahui oleh siapapun, sekalipun demikian kami yakin bahwa kata-katanya yang mengatakan bahwa ia telah membunuh Ong Tai Hiyap hanya kata-kata karena mendongkol, sebab kami sudah lama bersaudara, kami cukup memahami wataknya itu. Apakah, apakah kata-kata semacam ini pun boleh dianggap sebagai permainan berbicara sampai di situ, mendadak terdengar Liyok Lui berteriak keras. Tahan. Kata-kata itu dapat didengar setiap orang dengan jelas tapi tak seorang pun yang mengerti kenapa ia berkata demikian, sebab waktu itu semua orang hanya berdiri mematung, tak seorang pun yang sedang bertelahi. Kalau memang tiada orang yang bertarung kenapa pula ia meneriakan kata-tahan? Siapa yang disuruh berhenti dari pertarungan? Agaknya setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Liyok Lui pun merasakan kekeliruannya, ia tampak bergetar keras, lalu seperti baru sadar dari impian, ia memandang sekejap ke arah semua orang kemudian membungkam diri dalam seribu bahasa. Sumoai, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Ihluwe Sangjin kemudian dengan lembut. Sepucat mayat paras muka Liyok Lui, setelah menghela nafas panjang katanya. Aku, aku, barusan, aku seperti terbayang kembali kejadian di masa lampau ketika di luar perbatasan, di tengah tanah bersalju. Dengan mulut membungkam Ihluwe Sangjin manggut-manggut. Sedangkan Ihluwe segera berkata, Selama ini, kau tak pernah menceritakan keadaan yang sesungguhnya kepada kami, mumpung hari ini ada sahabat tong hadir di sini, kenapa tidak kau ceritakan keadaan tersebut sejelas-jelasnya agar dia pun mengetahui duduk perkara yang sebenarnya? Liyok Lui sama sekali tidak menengok ke arah Hong Itsin, ia hanya mendongakan kepalanya memandang ke angkasa. Awan bergerak pelan-pelan terhembus angin, lewat sekian lama kemudian ia baru berkata. Waktu itu, setelah aku mendapat kabar siang malam tanpa berhenti aku menyusul keluar perbatasan, seperti apa yang dikatakan Chiang Bun Suheng tadi, walaupun aku memencinya, tapi aku, aku pun amat merindukan dirinya. Ketika berbicara sampai di sini, tanpa terasa lagi ia tertawa getir. Beberapa orang itu cuma membungkam sambil mendengarkan cerita selanjutnya. Kembali Liyok Lui berkisah. Walaupun aku melakukan perjalanan siang malam tak berhenti, tapi ketika sampai di tempat tujuan ternyata sudah terlambat, mereka sudah mulai bertarung. Ketika itu salju turun dengan derasnya, musuhnya ada lima orang dan memakai kain cadar semua. Aku tak tahu siapa saja mereka itu. Aku hanya melihat Teng Tian dengan golok emasnya tapi mengikuti perputaran tubuhnya itu, darah segar menetes keluar setetes demi setetes membasai permukaan salju. keadaannya sungguh mengerikan. Berbicara sampai di situ Liyok Lui menarik napas panjang-panjang dan berhenti bercerita. Ong It Sin dengan perasaan terkejut bercampur terkesiap membelalakan matanya lebar-lebar dengan mulut melongot, katanya. Apakah, apakah dia terluka? Ye-a-a, dia terluka jawab Liyok Lui. Setelah memandang sekejap ke arah Ong It Sin, ia berkata lebih jauh. Aku pun segera berteriak, Tahan! Tahan! Tapi tak seorang pun menggubris teriakanku. Seorang manusia berkerudung menghampiriku dan segera bertarung denganku. Sebaliknya empat orang lainnya mengerubuti Teng Tian rapat-rapat. Setiap pukulan mereka selalu bersarang di bagian tubuhnya yang mematikan. Aku ingin membantunya tapi selalu dikurung oleh musuhku itu hingga tak sanggup mendekatinya. Dalam pertarungan aku pun sering mendengar mereka berteriak-teriak keras dan menitahkan Teng Tian agar menyerahkan kotak kepada mereka. Ketika Liyok Lui bercerita sampai di situ satu ingatan tiba-tiba melintas dalam hati Ong It Sin. Sebuah kotak? Ia lantas teringat dengan kotak peninggalan ayahnya, dia masih ingat, kotak itu kini berada di tangan B. Siaw Soh. Liyok Lui bercerita lebih jauh. Teng Tian tidak menjawab teriakan mereka, dia hanya melakukan perlawanan terus dengan gigih sementara selju turun makin besar. Sudah berapa ratus jurus aku bertarung melawan musuh itu, tiba-tiba terdengar suara pekehkan nyaring berkumandang di angkasa, tiba-tiba orang yang bertarung melawanku itu menyusut ke belakang dan kabur dari hadapanku. Hal ini membuat diriku tertegun, ketika kuamati lagi ke depan, ternyata kelima orang manusia bercadar itu pun sudah lenyap semua, di tengah hujan salju yang deras, ku saksikan golok emas milik Teng Tian tergeletak di atas permukaan salju, orangnya mendekam di tepi golok emas tersebut, tubuhnya penuh dengan luka besar, darah telah mempelopoti seluruh badannya dia. Yeaa, waktu itu ia masih bisa bernapas walau lirih sekali. Ketika ku bangunkan dirinya, ia hanya menengokku sekejap, agaknya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi tak sepatah kata pun berhasil ia ucapkan, tahu-tahu ia telah mati, mati dalam pelukanku. Paras muka lioklui bertambah pucat kulit mukanya mengejang keras, ucapannya pun kian lama kian bertambah pelan dan lirih. Lewat lama sekali, ia baru melanjutkan kembali kata-katanya. Pelan-pelan ku beringkan tubuhnya di atas permukaan salju, aku tak tahu siapakah lima orang musuh besarnya yang berkerudung itu, tapi ku temukan sejumlah jurus Hong. Wisiam di atas salju, selama banyak tahun ini diam-diam ku selidiki terus kejadian ini, apa mau dikata justru pada saat itulah bocah bodoh ini mendatangi Tiong Lemsan dan menuduh kami sebagai musuh besar pembunuh ayahnya. Dengan wajah gugup dan terkesiap, Ong It-Sin memandang wajah lioklui dengan metu, terbelalak untuk sesaat lamanya ia tak tahu apa yang mesti diucapkan. Oha, kiranya begitu ucap Ilwe Sangjin, kalau begitu salah satu di antara musuh-musuh besarnya adalah Kelabang Beracun B. Sam Nio. Boleh dibilang demikian tapi semenjak peristiwa itu, belum pernah ku jumpai akan kemunculan diri Kelabang Beracun B. Sam Nio lagi. Kelabang Beracun B. Sam Nio memang manusia berhati busuk yang sanggup melakukan perbuatan apapun, tak bisa diragukan lagi, dia pasti bersangkut pula dalam peristiwa ini. Sementara beberapa orang itu membicarakan soal apakah Kelabang Beracun B. Sam Nio terlibat dalam peristiwa itu atau tidak, Ong It-Sin yang berada di samping telah menunjukkan perubahan sikap yang aneh sekali, karena dia tahu orang yang sedang dibicarakan sekarang tak lain adalah ibu kandung dari B. Siaw Soh yang diimpikan setiap hari. Oleh karena itu, ia hanya merasakan pendengarannya mendengung keras, apa yang selanjutnya dikatakan orang-orang itu hampir tak terdengar sama sekali olehnya. Lewat beberapa saat kemudian, ia baru merasa bahunya ditepuk orang, ketika ia mendengungakan kepalanya, maka diketahui orang itu adalah manusia aneh tersebut. Terdengar manusia aneh itu sedang berkata, Sekarang tentunya kau sudah mengerti bukan akan hubunganmu dengan pihak Tiong Lempay. Ye-A-A, Ye-A-A, aku sudah mengerti jawab Ong It-Sin sambil merabah kepalanya yang botak tertawa getir. Manusia aneh itu segera melotot. Apakah ucapan yang telah kau sumbarkan tadi masih berlaku tegurnya cepat? Ye-A-A, tentu saja. Aku pasti menyembah kepadanya. Selesai berkata pemuda itu lantas menjatuhkan diri di hadapan Liok Lui dan menyembahnya tiga kali. Liok Lui sama sekali tak membalas hormat itu dia pun tidak membangunkan dirinya, hanya sambil menghela nafas ujarnya. Sudahlah, sudahlah. Ong It-Sin pun pelan-pelan bangkit berdiri. Kalau begitu mari kita pergi dari sini ajak manusia aneh itu kemudian. Ong It-Sin berpaling, dilihatnya empat belas siluman dari tujuh selat itu masih berdiri di tempat kejauhan sambil mengawasi mereka dengan metu, tajam. Melihat itu Ong It-Sin segera berseru. Jika kita pergi dan mereka sampai berkelahi lagi, lantas bagaimana baiknya? Manusia aneh itu segera bertepuk tangan, lalu tertawa terbahak-bahak, katanya. Kalau mereka hendak berkelahi, biarkan saja mereka berkelahi, sedari kapan dunia persilatan berhenti dari suatu perkelahian. Tapi merek bahkan cuma bertiga, mana mungkin bisa menangkan jumlah yang lebih banyak? Ah ah ah, kamu ini, usianya masih muda, omongnya tak habis-habis mengerocos terus, kalau ada pertarungan tentu ada menang kalahnya, buat apa kau musti ambil peduli? Kata si manusia aneh itu dengan metu melotot. Dalam kenyataan, pernyataan tersebut memang cukup masuk di akal, tapi dasar bodohong It-Sin justru mempunyai jalan pemikiran sendiri. Dengan metu melotot pula teriaknya. Kalau sampai Tiong Lempi yang kalah, masakah kau tak akan peduli? Goblok busuk, tentu saja aku tak akan turut campur dan perat manusia aneh itu, aku dengan mereka toh tiada hubungan sanak saudara, sekalipun pihak Tiong Lempi memang juga tak ada manfaatnya buatku, kenapa aku musti turut campur? Ong It-Sin menjadi tertegun dan tak sanggup menjawab lagi, setelah tertegun sesaat ia baru berkata, kalau begitu kau boleh pergi sendiri, aku mah tak akan pergi, tempoh hari sewaktu ayahku mendapat kesusahan, pihak Tiong Lempi sudah memberi pertolongan, maka sekarang pun aku harus menolong mereka. Cis, apa gunanya kau seorang EJ, orang itu? Orang bodoh ternyata mempunyai jalan pemikiran yang bodoh pula sambil tertawa lebarong It-Sin segera berkata, kalau aku tetap berada di sini kau sebagai toakoku tentu saja tak akan pergi sendirian, bukankah begitu?